Intro Halo teman-teman, jadi sesuai judul Kali ini gue mau bakalan review drama Romance is a bonus book Drama ini udah tayang di TVN Pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret kemarin Jadi artinya drama ini udah final Tayangnya setiap hari Sabtu sampai dengan Minggu Deskripsi singkat tentang drama ini Jadi drama ini disutradarai oleh Lei Jung Hyo Lee Jung Hyo Lee Jung Hyo ini adalah orang yang juga Pernah mensutradarai drama The Good Wife dan juga Criminal Minds Kemudian penulis naskah dari drama ini adalah Jung Hyun Jung Jung Hyun Jung ini adalah orang Yang juga pernah menulis naskah untuk drama My First Time dan juga Fire Enough Pemeran utama pria pada drama ini adalah Lee Jong Suk Kalian yang pecinta drama Korea pasti udah tau Lee Jong Suk itu siapa Dan aku udah ngikutin dramanya dia Udah banyak banget dramanya dia Aku nonton dia pertama kali waktu di I Can Hear Your Voice Kemudian dilanjut dengan School 2013 Doctor Stranger Pinocchio W While You Were Sleeping Dan sebagainya Kemudian untuk pemeran utama wanitanya adalah Lee Na Young Lee Na Young ini For your information dia adalah istri dari Won Bin Akter Won Bin Dan dia pernah berperan pada drama Island dan juga The Fugitive Plan B Oke selanjutnya aku bakalan ceritain Sinopsis dari drama Romance is a Bond's book ini Lee Jung Suk Atau Lee Jung Suk Sebenarnya bacanya Tapi aku lebih suka ngomong Lee Jung Suk Lee Jung Suk pada drama ini Ini berperan sebagai Cha Eun Ho Cha Eun Ho Dia adalah seorang penulis Berbakat Penulis berbakat Dan dia juga salah satu pemimpin Pada suatu perusahaan penerbitan Kemudian lawan mainnya Lee Na Young Lee Na Young ini berperan sebagai Kang Dan Lee Kang Dan Lee sebenarnya adalah Sahabat kecilnya Lee Jung Suk Sahabat kecilnya Si Cha Eun Ho ini Mereka udah berteman dari kecil Karena sebuah insiden kecelakaan Mereka udah berteman dari kecil Dan Kang Dan Lee ini Kang Dan Lee ini sebenarnya Dia itu dulu seorang copywriter Copywriter itu adalah orang yang Bekerja di bidang periklanan Dia yang menyiapkan bahan-bahan materi periklanan Dia orang periklanan lah intinya Nah Kang Dan Lee Dia udah menikah Dan punya satu orang anak Namun beberapa saat Beberapa tahun setelah pernikahannya Dia bercerai Dan akhirnya dia menganggur Dalam waktu yang cukup lama Setelah waktu berlalu Sekian lama Si Kang Dan Lee ini masih menganggur Dia cuma ngelamar-ngelamar Interview tapi gugur Interview gugur lagi Seperti itu Dan suatu saat Dia itu Tahu bahwa Perusahaannya si Chan Ho ini Buka lawangan pekerjaan Kemudian Kang Dan Lee ini Tertarik untuk melamar Sebagai pegawai biasa Pegawai kontrakan Pegawai serabutan Istilahnya di kantornya dia Karena Untuk menjadi pegawai biasa ini Nggak membutuhkan gelar sama sekali Dengan kata lain Dia berbohong tentang latar belakang pendidikannya Karena sebenarnya Dia itu udah menyelesaikan Pendidikan S1 Di suatu perguruan tinggi Di sana Dia sadar bahwa Dia berbohong Tapi dia tetap melanjutkan Niatnya itu Untuk melamar Di pekerjaan itu Karena dia udah ngerasain Dia udah kepepet lah Hizaranya Aku butuh uang Untuk anakku sekolah Untuk makan Dan lain sebagainya Akhirnya dengan tekat yang bulat Kang Dan Lee Melamar Sebagai Lulusan SMA Untuk mendapat pekerjaan Pegawai biasa itu tadi Dan Akhirnya Dia diterima Itu tandanya Chan Ho dan Kang Dan Lee Akhirnya satu kantor Hanya saja Beda jabatan kan Beda jabatan jauh lah Si Chan Ho ini kan Dia kan pemimpin Salah satu pemimpin Dan salah satu pendiri Gitu loh Dan si Kang Dan Lee ini Orang pekerjaan serabutan biasa Dan dia itu udah Kelihatan lah Kalau dia itu udah Tua Agak tua lah Udah Lebih Lebih berumur lah Dari si Chan Ho Dan orang-orang Di sekitar kantornya Itu gak ada yang tahu Tentang hubungan mereka Yang mereka itu Sebenarnya sangat batat Bahkan Chan Ho dan Kang Dan Lee Itu tinggal serumah Kemudian Karena Chan Ho dan Kang Dan Lee Udah satu rumah Dan satu tempat kerjaan Akhirnya mereka Perlahan-lahan Semakin dekat Semakin dekat Dan Misteri diantara Kang Dan Lee Chan Ho Dan lingkungan penerbitan Lama-lama Terkuat Langsung ke reviewnya Jadi drama Romance is a bonus book ini Menggunakan alur cerita Yang maju mundur Seperti yang aku udah jelasin tadi Bahwa Banyak Terkuat Beberapa misteri Dari masa lalunya Mereka Pemain-pemainnya Dan juga lingkungan perusahaannya Nah Itu sebabnya Drama ini memakai tema Yang maju mundur Dan banyak juga Alur mundurnya Dia menceritakan Gimana sih dulu Sejarahnya Perusahaan penerbitannya itu Kemudian Ada apa dengan Chan Ho Ada apa dengan penulis ini Ada apa dengan Masa lalunya Kang Dan Lee Itu diceritakan disini Kemudian cerita di drama ini Itu seolah mengingatkan Minat penonton Untuk menggugah Minat penonton Untuk kembali Membaca buku Membaca buku Kita diajak untuk Ayo membaca Ayo pergi ke toko buku Ayo ketahui lah Bahwa buku itu Gini-gini Dan dia juga menjelaskan Gimana cara Penyusunan buku Penulisan buku Sampai dengan Diterbitkan Jadi dibalik layar Cerita penerbitan buku Itu dibahas disini Karena seperti yang kita tahu Semua lah Sekarang udah zaman Serba digital Orang banyak yang Cari berita Baca berita itu Melalui artikel-artikel Berita online Yang udah tersebar Dimana-mana lah Di media sosial Itu udah banyak Website berita Banyak sekali Jadi disini tuh Dia mau ingatkan Kembali bahwa Media cetak itu Masih ada loh Media cetak itu Masih ada Dan mereka itu Butuh perhatian juga Jadi menurut tuh Cerita seputar buku Dan juga perusahaan Percetakan ini Unik ya Unik Tapi gak membosankan Karena di dalam drama ini Itu gak Melulu tentang Bahasa-bahasa Puitis Karya sastra Yang gimana-gimana Ya memang ada beberapa Cuman Dia juga ada Cerita cinta Segi empat Bahkan bukan segitiga lagi Segi empat Di antara pemain-pemainnya Dengan latar belakang-latar belakang Yang berbeda Dan selain cerita cinta Segi empat Pada drama ini juga Ada unsur persahabatan Dan juga ada unsur Apa ya Ini tuh kayak Ngasih tau kita Perjuangan Tentang merintis Sebuah usaha Terutama Usaha percetakan Yang ada pada drama ini Lanjut kita bahas Soal actingnya Seperti yang kita ketahui Lee Jong-suk ini Udah beberapa kali Dipasangkan Dengan wanita Yang lebih tua Dan seperti yang diharapkan juga Actingnya selalu luar biasa Aku gak tau bagaimana Image-nya Lee Jong-suk Di mata teman-teman semua ya Tapi Kalau aku sendiri ngeliatnya Dia itu selalu berhasil Memerankan Peran Yang dia itu Orang populer Tampan Bijaksana Dan usil Atau tengil Secara bersamaan Lalu untuk Lee Nayong Lee Nayong Aku baru pertama kali Nonton dramanya dia Nonton actingnya dia Memperhatikan actingnya dia Dan Tidak mengecewakan Pada drama ini Lee Nayong Berhasil Memerankan Sosok ibu Yang bekerja keras Mencari nafkah Karena usianya Juga cocok ya Lalu dia juga cocok Menjadi pegawai Yang pegawai biasa Pegawai yang serabutan Mondar mandir Sana sini Iya Iya Gitu-gitu Tapi pekerjaannya juga beres Lalu dia juga cocok Menjadi Perempuan yang Sedikit manja Di depannya Ca'an Hu Tapi Dia tetap memposisikan dirinya Sebagai Aku lebih tua lo dari kamu Tapi dia manja Tapi dia Bilang aku lebih tua lo Tapi dia manja Kemudian Aku akan kasih Beberapa pesan Yang bisa aku ambil Dari drama ini Pesan pertama Yang bisa aku ambil Adalah tentang Ketatnya Persaingan Kerja Buat kamu yang udah Nonton drama ini Pasti kamu tau Gimana perjuangnya Kang dan I Dia mencari pekerjaan Udah Dia sebenernya udah punya pengalaman Tapi pengalaman itu Nggak diterima Karena itu loh Itu pengalamanmu yang dulu Itu pengalamanmu yang dulu Dan Waktu berlalu udah lama Kamu pasti udah lupa Sama itu Udah Dan sekarang udah banyak Orang-orang baru Yang lebih berpotensi Lebih potensial Daripada kamu Seperti itulah Dan kita disini juga sadar Disini menyadarkan kita bahwa Bener-bener pekerjaan itu Susah banget Nggak di Indonesia Nggak di Korea Di manapun Karena Pada saat ini posisinya itu Pencari pekerja Pencari kerja Pencari kerja itu Jumlannya lebih besar Daripada lapangan pekerjaan Yang tersedia Nggak di Indonesia Nggak di Korea Selatan Kemudian Pesan kedua Dari drama ini adalah Kita harus Mengapresiasi Karya sastra Kenapa? Karena banyak Orang yang terlibat Di satu Karya sastra Satupun satu Buku itu Banyak yang terlibat Mulai dari Penulisnya Kemudian Yang Apa? Editornya Yang bikin Sampul buku Percetakannya Kemudian Yang nyunting-nyunting Ah Banyak banget Sumpah Dan Pada drama ini Aku baru tau bahwa Ada satu buku Yang Pengerjaannya Itu bisa sampai Dua, tiga, empat tahun Wow Tidak semudah itu Verguso Jadi kita harus Bener-bener menghargai Satu buku Buku apapun Kemudian Pesan ketiga Yang bisa aku ambil Dari drama ini adalah Kita Harus menghargai Karya orang lain Karya apapun itu Di drama ini Aku belajar Bahwa Bener-bener Efeknya Copy-paste Itu besar banget Pada drama ini Salah satu scene Itu menceritakan bahwa Ada satu orang penulis Puisi Jadi dia menerbitkan Suatu karya Kumpulan Satu buku itu Isinya puisi semua Dan Bukunya Gak seberapa laris Di pasaran Hal ini karena Salah satu pembelinya Itu Mengunggah Atau mengupload ulang Puisi-puisi yang ada Di dalam buku itu Jadi Buku yang udah dia beli Isi puisi-puisinya Itu disebar gitu loh Di internet Nah Karena isi bukunya itu Udah diunggah Di upload di internet Sama salah satu pembelinya Akhirnya kan Dia gak laku Bukunya Akhirnya Dia Waktu cari-cari Perusahaan penerbitan Mau menerbitkan Suatu karya puisi lagi Dia kesulitan Karena Direkam jejaknya dia Ah Dia itu Gak Gak seberapa laku Kok bukunya Gak usah diterbitin lagi Daripada kita rugi Percatakan pasti Bakalan mikir gitu kan Karena pada intinya Perusahaan juga Cari Perusahaan juga Menerbitkan Karya yang menguntungkan Untuk dijual gitu loh Kemudian pesan keempat Atau pesan terakhir Pada drama ini Yang bisa aku ambil adalah Setiap orang Pasti pernah mengalami Kesulitan Pernah punya masalah besar Dan pernah berada Di titik terendahnya dia Kalau di drama ini tuh Banyak ya Dicontohkan Gimana pemain-pemainnya Beberapa pemainnya itu Mengalami Fase dimana Itu titik terlemahnya dia gitu loh Contohnya Kang Dan I Waktu dia cerai Cari pekerjaannya susah Dan lain sebagainya Kemudian ada juga Salah satu pendiri Dari perusahaan percetakan Temennya Chaan Ho juga Dia tuh cewek yang Cantik Elegan Tapi dia tuh udah lama Gak menikah gitu loh Dan ternyata Ada alasan dibalik itu Dan itu sedih banget Dari perolehan rating Drama ini fluktuatif Di kisaran 4 5 Dan 6 Persen Dengan rating terendah 4,256 persen Pada episode 4 Dan rating tertinggi Pada episode terakhir Sebesar 6,651 persen Kalau dibandingkan Dengan penayangan drama Sebelumnya di TVN Yaitu Memories of the Alhambra Perolehan rating drama ini Lebih kecil Karena Memories of the Alhambra Memperoleh rating Fluktuatif Antara 6 Sampai dengan 10 persen Kurang lebih seperti itu Review untuk Romance is a bonus book ini Kalau dari aku sendiri Secara keseluruhan Drama ini Memang Gak Gak yang terlalu Bagus banget ya Tapi Aku bisa ngambil Banyak sisi positif Banyak pelajaran Yang bisa diambil Terutama pelajar Tentang kehidupan Banyak Banyak yang bisa dipetik Dari sini tuh Banyak banget Banyak banget Tentang Kamu tuh harus bisa Survive Untuk hidupmu sendiri Itu disini kamu bisa belajar disitu Beneran Beneran banget Dan kalau dari secara keseluruhan penilaian Untuk drama ini Aku bisa kasih 3,9 Dari skala 5 Untuk penilaian drama ini Aku bener-bener galam Sebelum aku mutusin 3,9 Dari skala 5 Aku jadi mikir Berarti ini artinya Ini melampaui penilaianku Untuk Are you who you meant to Memories of the Alhambra Dan lain sebagainya Tapi Memang itu yang aku rasain gitu loh Aku bisa banyak dapet Pelajaran sosial dari drama ini Mungkin kalian Ngeliatnya ini karena Banyak Orang-orang tua Yang berperan di drama ini Jadi ya gak seberapa menarik ya Tapi aku liat banyak Ya itu Itu tadi yang aku bisa liat Aku bisa ngambil banyak Pelajaran kehidupan Dari drama ini Dan aku suka Oke Sekian Untuk video review kali ini Buat kalian Yang Belum nonton Apakah kalian tertarik Untuk Melihat drama ini Atau Kalian yang udah nonton Gimana pendapat kalian Jangan lupa komentar ya See you On the next Review video Dadah Jangan lupa subscribe Oke Jangan lupa subscribe Dan subscribe Bye